Sejumlah penyidik KPK menggeledah gedung sementara KPURI di MES Bank Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sedikitnya, empat mobil yang ditumpangi oleh penyidik Komisi Beratasan Korupsi Senin Siang memasuki gedung MES Bank Indonesia yang dijadikan kantor sementara para komisioner KPURI. Hingga berita ini dinaikan, sejumlah penyidik KPK masih berada di dalam kantor KPU. Namun belum diketahui ruangan mana saja yang diselidiki oleh penyidik. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman membenarkan penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di ruang kerja Wahyu Setiawan. Sejumlah penyidik KPK terlihat keluar masuk ruangan di gedung MES Bank Indonesia yang dijadikan kantor sementara komisioner KPURI. Para penyidik KPK dikawal sejumlah polisi bersenjata laras panjang saat melakukan penggeledahan. Arief Budiman mengatakan ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja Wahyu Setiawan yang sebelumnya sudah disegel oleh KPK. Arief menegaskan KPU akan bertindak kooperatif dan membantu KPK untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saya menerima pemberitahuan bahwa akan dilakukan penggeledahan, terus Pak Sekjen juga sudah mempersilahkan, sudah memberitahu dan juga sudah menugaskan beberapa orang untuk disitu membantu mempermudah proses pemeriksaan dokumen, pengecekan. Dan kemudian saya bersama para anggota KPU tadi juga sudah menemui di tempat ruangan kerja Wahyu. Kami juga sudah sampaikan prinsipnya KPU terbuka, kooperatif, siap bekerjasama bila mana diperlukan klarifikasi, informasi, tambahan dokumen. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kantor KPU, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, ada Arman Helmi di sana. Selamat malam Arman, situasinya sampai dengan malam hari ini di kantor sementara KPU seperti apa? Kabarnya penggeledahan masih berlangsung di sana? Ya, Reinhardt, betul sekali penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK telah berlangsung sejak tadi siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sudah 7 jam lebih penggeledahan terjadi di dalam ruang kerja Wahyu Setiawan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Dan memang betul sekali tadi Arief Budiman bersama sejumlah komisioner yang lain juga kami pantau hadir ataupun juga ikut serta dalam penggeledahan ini. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Arief Budiman dan juga salah satu komisioner Pramono Ubaid, di mana mereka menyatakan bahwa ini merupakan penggeledahan yang sudah diketahui oleh daripada Sekjen seperti itu. Dan mereka semuanya berkooperatif menyertai dan mendampingi penyidik KPK, maksud kami untuk menggeledah ruang kerja Wahyu Setiawan, di mana sebelumnya, sebelum ruang kerja digeledah juga kediaman daripada Wahyu Setiawan juga disegel seperti itu di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ada pun tadi kami sempat pantau di dalam penggeledahan ini ada kurang lebih 4 mobil yang masuk ke dalam rumah atau ruang kerja ini, di dalam setiap mobil tersebut ada satu aparat atau petugas kepolisian yang mendampingi seperti itu. Dan juga kami informasikan selain Wahyu Setiawan juga Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 orang tersangka lainnya, di antaranya adalah mantan anggota bawah selu seperti itu, beliau adalah Agustina Tiofridelina, kemudian juga Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan dirinya menjadi anggota DPR RI, menggantikan Rizky Aprilia, di mana saat ini Harun Masiku dalam posisi buron atau masih melarikan diri dan ada salah satu pihak swasta yang bernama Saiful. Seperti ada pun kasus suap ini berhembus ataupun juga terjadi pada saat di mana anggota DPR dari PDIP, Nasruddin Kimas, meninggal dunia, Nasruddin merupakan anggota PDIP atau anggota DPR dari Sumatera Selatan, seperti itu, dan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan, bila anggota DPR RI ini meninggal dunia, maka akan digantikan oleh caleg dari partai politik yang sama dengan porlan suara persis di bawahnya. Dan hal ini menyebabkan Rizky Aprilia yang duduk sebagai anggota DPR RI. Namun beberapa waktu yang lalu ada salah satu pengurus dari partai PDI Perjuangan yang kemudian melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung inilah, sehingga partai PDI Perjuangan memberikan surat atau bersurat kepada KPU persoalan mengenai dengan pergantian antarwaktu atau PAW seperti yang diusulkan oleh pimpinan partai PDI, di mana seharusnya yang menjadi anggota DPR bukan Rizky Aprilia, tapi di sini yang dimaksud oleh surat tersebut adalah Harun Masiko, maksud kami. Dan saat ini memang pemeriksaan masih tetap terus berlanjut. Tadi juga Arief Budiman menyampaikan bahwa tinggal satu pemeriksaan lagi yang tengah dilakukan oleh penyidik KPK di dalam, ada satu berkas penting. Dan kami juga tidak diberikan keterangan oleh Arief Budiman tadi pada saat menjelang sholat maghrib, Arief Budiman keluar daripada rumah ini kemudian memberikan keterangan sedikit kepada awak media bahwa pemeriksaan sudah tidak lama lagi akan selesai karena mereka masih memeriksa satu berkas lagi yang akan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Ada pun tanggapan daripada komisioner ataupun juga ketua KPU mengenai proses PAW ini, mereka menilai Reinhardt ada dua hal yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Kami mencatat di sini, menurut Pramono Ubaid, mereka menyoroti kasus ini dari sisi prosedur, di mana menurut Pramono Ubaid memang apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari partai PDI Perjuangan itu tidak tepat, di mana mereka atau KPU dalam hal ini tidak berurusan atau tidak berkorespondensi. Sama sekali dengan pihak partai, namun KPU berurusan atau berkorespondensi dengan pimpinan DPR seperti itu. Kemudian juga masalah yang kedua yang disoroti adalah masalah substansi oleh KPU, di mana substansi PAW ini juga tidak tepat sasaran, di mana KPU beberapa waktu yang lalu lewat rapat pleno telah menetapkan Rizki Aprilia sebagai anggota DPR, dan sama sekali soal PAW itu tidak terjadi dan tidak diakui secara resmi oleh KPU. Untuk itu dalam kasus ini, KPU sendiri baik komisioner ataupun juga ketua KPU meminta agar supaya masyarakat tidak salah paham, masyarakat diminta tidak ada persepsi di mana KPU itu berkomplot atau bersekongkol untuk meloloskan pihak-pihak tertentu secara improcedural. Karena menurut KPU mereka telah melakukan ini secara konstitusional, bersarkan kolektif kolegial, mereka juga telah menetapkan Rizki Aprilia sebagai anggota DPR RI menggantikan Nazarudin Kimas. Dan KPU sekali lagi tidak mengakui PAW yang diusulkan oleh pihak partai PDI Perjuangan seperti itu, Baik, Armar menarik karena penggeledahan ini berlangsung cukup lama ya, sejak siang tadi sampai dengan malam hari ini Anda melaporkan di Prime News masih berlangsung begitu. Melihat kantor KPU sementara yang digeledah begitu lama mencari sejumlah dokumen dan juga masih berlangsung sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini, seperti apa kemudian ketua KPU atau mungkin komisioner KPU yang lain menyikapi penggeledahan di kantor sementara KPU ini? Ya, menurut mereka ini penggeledahan ini sangat penting begitu, sehingga mereka tadi sudah menyatakan bahwa mereka sangat kooperatif. Sama sekali KPU menyatakan bahwa perbuatan daripada Wahyu Setiawan ini bukan merupakan perbuatan secara kolektif kolegial, tapi murni merupakan perbuatan perorangan daripada Wahyu Setiawan dan sama sekali KPU tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Wahyu Setiawan. Itu yang perlu kita highlight, bahwa ketua KPU menyatakan bahwa KPU tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada Wahyu Setiawan karena mereka menyatakan perbuatan daripada Wahyu Setiawan ini bukan merupakan perbuatan atas persetujuan dari seluruh pimpinan KPU atau seluruh komisioner KPU, tapi merupakan perbuatan pribadi daripada Wahyu Setiawan seperti itu. Sehingga KPU memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada pihak KPK untuk melakukan penggeledahan dan KPU sendiri juga telah memberikan surat pemberhentian diri Wahyu Setiawan selaku komisioner kepada Presiden dan juga DPR dan juga ini merupakan tanda bahwa KPU memang tidak mentolerir apa yang telah dilakukan oleh Wahyu Setiawan karena menurut komisioner KPU dan juga ketua KPU sama sekali perbuatan Wahyu Setiawan ini mencoreng citra ataupun juga image KPU sehingga ketua KPU dan juga komisioner KPU menyatakan dan juga menghimbau kepada seluruh teman-teman KPU Kabupaten, Kota, Provinsi agar tetap bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara integritas untuk mengawal pilkada pada 2020 tahun ini, Reinhard. Baik, terima kasih Arman Helmi. Kami akan tunggu seperti apa hasil penggeledahan di kantor sementara KPU. Arman Helmi, Korespondensi, CNN Indonesia.